Selamat datang di Skadron Pendidikan 101, Wing Pendidikan Terbang Lanut Adis Cipto, tempat di mana para penerbang TNI Angkatan Udara mulai mengepakkan sayapnya. Selamat datang di Skadron Pendidikan 102, Home of the Jupiters. Skadron Pendidikan 102, Home of the Jupiters Skadron Pendidikan 102, Home of the Jupiters Skadron Pendidikan 92, Hei, ngapain lom? kangen malang? iya, kangen aku pengen pulang ke malang weekend lah ya mau ganti sih ada libur pasti aku pulang ke malang kok perkenalkan, nama saya Ledha Elektronika Sharif Saya program wajah tahun 2016. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan di Skadik 101 sebagai siswa sekolah penerbang TNI AU Angkatan Udara 93. Sebenarnya awal mulanya kenapa saya ingin menjadi penerbang saya adalah sederhana mungkin ya. Dulu waktu saya kecil, saya sering sekali melihat pesawat itu lalu lalang di atas rumah saya. Kebetulan rumah saya memang dekat dengan salah satu landasan udara pendidikan TNI Angkatan Udara. Pada suatu ketika saya melihat pesawat itu terbang. Terus saya mulai berpikir, gimana ya rasanya kalau bisa saya menerbangkan pesawat sendiri. Terus saya bisa melihat indahnya Indonesia itu dari ketinggian langit. Dari situ saya mulai berpikir dan menjadikan motivasi saya untuk saya ingin jadi penerbang yang handal dan profesional. Kalau saya pribadi, saya berharap nantinya saya bisa mengawakkan pesawat tempur Sukhoi. Sebagai seorang siswa penerbang, kita tidak langsung untuk bisa menerbangkan pesawat. Kita harus melalui beberapa tahap-tahapan pembelajaran materi terlebih dahulu untuk menuju ke fase terbang. Pertama, kita biasanya melaksanakan fase ground school terlebih dahulu, kurang lebih dilaksanakan 3 bulan fase ground school. Kemudian dilanjutkan dengan fase simulator, kalau di sini biasanya disebut dengan FDD. Di situ bagaimana cara kita mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari selama ground school dalam penerapan di pesawat nantinya sesungguhnya. Setelah itu, kita baru masuk ke fase terbang. Di situ kita mulai on seat berada di pesawat, belajar bagaimana cara terbang, bagaimana jasmen terbang, dan bagaimana kita untuk mengerti apa itu dengan penerbangan. Kalau hambatan, pasti ada lah, Mbak. Mungkin yang paling menonjol saat pertama kali masuk ya. Saat pertama kali masuk, normal lah. Bagaimana kita menghafalkan prosedur tentang pesawat itu. Biasanya yang sering terjadi adalah masalah di prosedur. Kadang-kadang karena seringkali kita belum terbiasa, ataupun kita masih belum tahu bagaimana trik-trik untuk menghafalkan, bagaimana kita menghafalkannya, seringkali kita lupa. Dan di situ kita harus lebih giat membaca, ataupun giat mempelajarinya, karena hal tersebut tidak boleh terjadi. Karena memang prosedur dari pesawat, ataupun yang terbagi dengan limitasi pesawat itu harga mutlak dalam penerbangan pesawat. Untuk bagaimana cara memanajemen stres, menurut saya sih kembali ke pribadi orang masing-masing ya. Kalau saya pribadi, biasanya saya membisahkan diri, mungkin berdoa sebelum saya melaksanakan terbang. Kemudian pada saat mungkin terbang, saya berusaha memfokuskan diri saya kepada apa yang akan saya lakukan nanti. Jadi saya berusaha berpikir one step ahead, nanti saya mau melakukan apa, nanti saya harus seperti apa yang saya lakukan. Jadi ditambahkan dengan sebelumnya di bawah kembali seperti tadi. Kita melaksanakan simulasi, ataupun belajar dengan baik, sehingga saya yakin pasti rasa percaya diri kita dalam melaksanakan terbang akan menambah. Terima kasih telah menonton! Terbang malam bagi angkatan udara di seluruh dunia adalah latihan atau eksersis yang sangat penting. Karena pada perang modern itu, sangat jarang terjadi peperangan pada siang hari. Saat ini segala operasi udara atau pertempuran udara di belahan dunia manapun dilaksanakan pada malam hari. Karena malam hari itu memiliki efek surprise, pendadakan, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini harus kita kenalkan, harus kita latihkan sejak awal. Pada bina terbang lati dasar di sekolah penerbang ini, mereka kita latihkan bagaimana mereka beradaptasi dengan penerbangan yang memiliki kondisi visibility sangat rendah. Pada malam hari itu kan jarak pandang sangat terbatas, bedanya siang dan malam adalah gelap. Sehingga kita tuntut mereka mampu melaksanakan terbang dengan menggunakan instrumen, bagaimana mengenal objek-objek di ground. Kemudian objek-objek pada saat mereka melaksanakan turning point, belok di satu kota, itu bisa mengidentifikasi. Cek point mana yang harus saya lewati, mereka harus bisa mengidentifikasi objek tersebut dalam kondisi gelap. Kemudian mereka juga harus mampu melaksanakan, paling tidak take off landing dengan aman, menggunakan pesawat gelap. Teknik-teknik landing pada malam hari tentunya sangat berbeda dengan siang hari. Siang hari kita mempunyai pandangan yang baik, kita bisa melihat landasan dengan baik. Nah pada malam hari, semua itu tidak bisa kita lihat. Patokan kita hanya lampu yang ada di runway dan lampu yang ada di pesawat. Hari ini kamu kenapa sih? Siap, sir. Yaudah, nanti beri dengan masanya. Siap. Terima kasih telah menonton! Pertama pendidikan Foto Nol 2 mempunyai tiga tugas. Yang pertama adalah melaksanakan pendidikan sekolah penerbang tingkat latih lanjut. Yang kedua melaksanakan pendidikan sekolah instruktur penerbang. Dan yang ketiga adalah melaksanakan tugas khusus dan melaksanakan Jupiter Aerobatic Team. Yang kita laksanakan sebelum terbang yaitu kita koordinasi dengan ground crew terlebih dahulu. Kita tanyakan kesiapan pesawat. Apakah pesawat ini siap dipakai untuk terbang atau dalam keadaan unserviceable. Ketika pesawat itu unserviceable, pesawat itu tidak bisa dipakai. Harus dalam pemeliharaan. Kemudian kita tanyakan sisa jam terbang pesawat itu sendiri. Setelah itu, setelah kita terdatangan lockbook, kemudian kita tanyakan, Pak ini sudah direfill atau belum? Setelah kita reveal, kita minta ground crew untuk membantu kita pelaksanaan straight in. Dari mulai cup-cupnya itu kita tutup, kemudian ban kita cek apakah sudah gundul atau tidak, kemudian breaknya masih ada atau tidak, di engine-nya ada kerusakan atau ada sedikit keanehan atau tidak, kemudian di propeller-nya ada yang crack atau ada lubang atau seperti apapun itu yang ada keanehan, kita segera laporkan ke ground crew. Untuk siswa sekebang sendiri, yang paling penting adalah prosedur, di mana prosedur itu harus hafal mati dari ground. Kita sudah siapkan, kita hafal mati prosedur, kemudian di atas kita tinggal praktek terbangnya saja. Kemudian kita tidak boleh melupakan yang namanya limitasi. Jadi setiap engine itu punya limitasi sendiri-sendiri, di mana harus ada batas-batasnya yang harus kita penuhi. Kemudian kita harus hafal emergensi-emergensi, karena ketika kita terbang, kita pasti akan menghadapi suatu emergensi yang harus kita hadapi sendiri apabila kita sedang terbang solo. Yang paling menarik adalah ketika saya terbang melaksanakan solo aerobatic. Jadi di mana saya terbang sendiri, saya melaksanakan ekserses aerobatic di area, kemudian saya membuat loop atau sklur ekserseses, kami coba, dan kita menghadapinya itu sendiri. Jadi kita harus bisa membawa pesat itu berangkat, dan kita harus bisa membawa pulang dengan aman. Oke, setelah masukkan penerbangan, kita ada namanya adalah debrief. Debrief itu di mana kita melaksanakan evaluasi dari hasil terbangnya dia. Apakah dia melakukan kesalahan, apakah dia mendapatkan progres dari penerbangan dia dari yang hari yang sebelumnya, sampai dengan yang hari ini, apakah dia ada progres atau tidak. hari ini kamu kenapa sih? Siap, sir. Yaudah, nanti briefing sama saya. Siap. Oke, kalau misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan di tentara, terutama itu ada bahasanya reward and punishment. Kalau misalkan dia melakukan suatu progres, dia terbang hari itu baik, kita memberikan reward dia sesuai dengan standar penilaian yang ada di situ. Jadi kalau misalkan dia melakukan kesalahan, di situ juga tercatat juga di situ dalam file penilaian, tapi di situ kan hanya file penilaian saja. Selepas itu mungkin ada punishment. Punishment seperti itu macam-macam sepertinya. Ada yang hanya dibicarakan saja, oke kamu melaksanakan ini, 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 kita sentuh dari efek psikologi. Ada juga yang namanya tentara, kalau misalkan mau kesalahan, mungkin ada hukuman fisik yang akan kita berikan. Kadang di tengah-tengah jalan, kita pasti menghadapi yang namanya halangan, ataupun cobaan yang diberikan dari instruktur. Kadang kita dimarah-marahin, kadang terbang kita bisa bagus, kalau bagus alhamdulillah mas. Tetapi kalau pas jelek itu, kadang kita disuruh lari keliling shelter, atau kita harus belajar lebih mati-matian lagi, agar tidak ada teguran dari instruktur, dan mencukupi untuk nilai menjadi seorang penerbang tempur. Yang pasti yang pertama saya ingin menjadi penerbang pesawat tempur mas. Kemudian setelah nanti seandainya saya sudah lulus di pesawat tempur, saya ingin menjadi penerbang Jupiter Aerobatic Team. Itu yang menginspirasi saya untuk menjadi seorang penerbang. Terima kasih telah menonton! Saat saya bergabung di Lanut Instituto ini, setelah saya lulus sekolah instruktur penerbang, angkatan 73, kami memiliki kebanggaan terhadap Jupiter Aerobatic Team ini, di mana Jupiter Aerobatic Team ini tidak hanya milik TNI AU saja, tapi juga milik negara bangsa Indonesia, di mana dia sudah mengalumkan orang bangsa Indonesia, dan saat itu kami melihat bahwa penerbang-penerbang Jupiter Aerobatic ini, ini merupakan penerbang-penerbang yang cukup mumpuni, mempunyai keahlian yang khusus, sehingga saat itu tidak terpikir dari saya untuk bisa bergabung dalam Jupiter Aerobatic Team ini. Aerobatic Team adalah salah satu proses untuk memberikan soft power, menunjukkan soft power kemampuan penerbang-penerbang Indonesia ke dunia internasional. Kedalamnya, dalam dunia internasional, Jupiter Aerobatic Team berkeinginan, berkeinginan, salah satu tujuannya adalah menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, inilah salah satu keterampilan yang dipunyai oleh penerbang angkatan udara Indonesia, sekaligus untuk mengundang mereka setelah mereka tertarik, mengenal, dan akhirnya mau untuk bergabung dengan TNI Angkatan Udara. Luar biasa! Kalau dibilang kualifikasi, Jupiter Aerobatic Team berada di Skadik 102, di bawah wing dikterbang Ladoan dari Sucipto, di mana semuanya adalah instruktur penerbang. Jadi salah satu kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang penerbang untuk masuk ke Jupiter Aerobatic Team adalah instruktur penerbang. Selain itu, mereka harus mempunyai 150 jam di rating pesawat KT Wambi-Wambi yang kita gunakan. Saya bangga menjadi pilot TNI Angkatan Udara, karena di tengah saya lah saya dapat menjaga wilayah kedaulatan udara negara Republik Indonesia. Salam, suabwana, paksa! Jangan takut untuk menjadi seorang penerbang, karena menjadi seorang penerbang merupakan kebanggaan yang tidak dimiliki setiap orang. Mari kita jaga kedaulatan negara tercinta kita ini dari udara. Salam, suabwana, paksa! Saya, Lieutenant 2 Elektronika Raka Yudistira, mengajak kepada seluruh pemuda di Indonesia untuk bergabung bersama kami di TNI Angkatan Udara. Tintailah tanah, air, dan udara Indonesia. Terima kasih telah menonton!